Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya meresmikan program Manunggal Air Bersih di Tebet, Jakarta Selatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari pembangunan ribuan fasilitas air bersih di seluruh Indonesia. Kapolda Metro Jaya, Irjen Paul Karyoto bersama dengan Pangdam Jaya, MyJenteni Muhammad Hasan, menghadiri peresmian atau peluncuran Manunggal Air Bersih di Tebet, Jakarta Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual terpusat yang dipimpin langsung oleh Kepala Staff Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Siman Juntak dari Halmahera Tengah, Maluku Utara. Program inisiatif TNI-AD ini bertujuan untuk mengatasi masalah air bersih bagi masyarakat dengan menyiapkan 1.898 titik fasilitas air bersih di seluruh Indonesia. Dengan berjalannya program Manunggal Air Bersih diharapkan dapat terjalin kerjasama yang lebih baik dengan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan. Bagaimana menyebutkan kegiatan serentak yang dilaksanakan oleh Bapak Asad, yaitu kegiatan yang ini menunggal air. Dan untuk Jakarta ini, Kedam Jaya-Kedam Jaya ada 9 titik air yang kita bangun untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Walaupun Jakarta mungkin belakang kota besar, tetapi masih banyak kampung, wilayah yang masih belum kerjasama air bersih. Sehingga Bapak Asad meminta kita untuk mencari titik-titik air yang bisa kita eksploitasi sehingga menghasilkan air bersih bagi masyarakat. Dan pada hari ini juga, Kedam Jaya serentak masalahkan di wilayah Kodim, di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Timur, Bekasi, Depok, dan sampai ke Tanggerang.